Om, Kun Moyong tiba-tiba berbalik. Dilihat dari ekspresi kagetnya, dia tidak pernah menyangka Li Tian Ming masih bisa menemukannya di langit dan lautan yang begitu kacau akibat ledakan sumber bintang mini. Dia hanyalah setitik debu di lautan surga yang luas ini. Pria kuat bermata ungu dari suku kegelapan ini bergegas langsung ke gelombang air tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan lari menyelamatkan nyawanya. Namun, sudah terlambat. Meskipun Wei Seng Moran sangat lelah, dia juga tahu bahwa sekarang adalah langkah terakhir. Jika dia gagal, usahanya sebelumnya akan sia-sia. Dewa hantu langit dan laut menggulung lapisan yang tak terhitung jumlahnya untuk membentuk wilayah laut terpisah dengan tekanan berat, menekan orang kuat suku kegelapan yang tidak kuat untuk keluar dari pengepungan. Pada saat yang sama, miliaran paus raksasa yang berasal dari dewa hantu paus malam abadi berkumpul untuk membentuk kawanan paus yang tak ada habisnya, bergerak menuju gelombang Kun Mo untuk menekannya. Bum-bum-bum. Dewa hantu dari Zauhua Tianjun pecah untuk terakhir kalinya hari ini. 50 gadis di makam Kaisar Koulon semuanya mengertakkan gigi dan menggunakan seluruh kekuatan mereka. Semua orang ditelan oleh pola ilahi dari dua dewa hantu ini, dan tubuh mereka tertelan berlumuran darah. Mereka semua seperti ikan paus yang berenang, dan semuanya berseri-seri. Kita harus membantunya. Dengan keyakinan ini, meskipun jiwa mereka belum lengkap, mereka mengertakkan gigi dan berjuang keras hingga tubuh mereka gemetar dan jiwa mereka terkoyak, sementara mereka masih menyerap kekuatan dari sumber bintang pemakaman Kaisar. Ledakan. Ledakan. Li Tianming melihat dengan matanya sendiri bahwa ketika dua dewa ilusi menyusut hingga batasnya, Kun Moyong, yang telah kehilangan binatang perangnya, meraung dan berjuang, menggunakan kekuatan dan keteraturan lautan bintang di sekitarnya untuk melawan, tetapi ia tetap tidak bisa, hentikan kedua dewa ilusi itu. Aku, klan kegelapan tak terbatas, pasti akan memotong garis keturunanmu. Tidak akan pernah ada orang sepertimu, dewa pedang Lin, di dunia ini. Kun Moyong mengeluarkan raungan yang melengking, nafas kehidupannya menghilang dengan cepat, hingga akhirnya ia dicekik hingga berkeping-keping oleh mikroorganisme. Semua miniatur biji sawi bintang, termasuk Zhang Bintang 7, musnah. Kun Moyong, matilah dalam pertempuran. Wei Seng Moran telah bekerja keras hingga ekstrim saat ini. Hal terakhir yang dia dan saudara perempuannya lakukan adalah menggunakan kekuatan terakhir dewa hantu untuk membawa barang-barang Kun Moyong kembali ke pemakaman Kaisar 9 Naga. Kemudian, Ji Ji mengendalikan kekuatan sumber bintang mini dan dengan cepat meninggalkan tubuh halus mereka. Garis-garis paus hijau tua di kulit giok dan bersalju mereka perlahan menghilang. Di depan Li Tian Ming, 50 wanita cantik ramping dan pendiam dengan penampilan yang persis sama meliriknya untuk terakhir kalinya, ingin sekali melihat penegasan. Kemudian, tubuh kolektif mereka melunak dan mereka terjatuh. Adegan ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga Li Tian Ming tertegun dan sejenak tidak tahu harus membantu siapa. Jiang Fei Ling masih penuh perhatian dan bergerak cepat. Sayap Yuannya terbang dan dalam sekejap, dia menangkap Wei Seng Moran dan saudara perempuannya, membiarkan mereka bersarang di bulu angsa dan memasuki dormansi jangka pendek untuk memulihkan tubuh dan energi. Terima kasih atas kerja kerasmu, selamat tidur. Li Tian Ming berkata kepada mereka dengan cepat. Dia dipenuhi dengan emosi. Menyelamatkan mereka di bawah sinar matahari adalah suatu kebetulan. Pada saat itu, dia tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan dapat banyak membantunya di masa depan. Serangan terhadap Kun Mohai, pewarna tinta mikro secara alami berkontribusi banyak. Dia tidak hanya membantu Li Tian Ming, tetapi juga membantu tentara macan berwajah hitam dan Dewa Pedang Lin. Oh ha, pria yang sedikit ternoda tinta itu mengangguk sedikit, memejamkan mata, dan pingsan karena kelelahan. Meski begitu, setidaknya dia tersenyum puas. Kun Mo Chao dan Kun Mo Chang belum mati, dan Yin Chen juga telah menemukan lokasi mereka. Namun, tanpa Xiaoyu, saya pasti tidak akan bisa menghabisi mereka. Hanya mengandalkan pemakaman Kaisar Sembilan Naga untuk mencegah mereka masuk dengan satu ledakan sudah cukup bagus. Dua orang putus asa yang telah kehilangan binatang perangnya sudah tidak ada nilainya lagi. Biarkan mereka sendiri. Li Tian Ming telah mendapatkan apa yang diinginkannya dan meraih kemenangan besar. Berjalan, Jiang Fei Ling dan Lin Xiao Xiao sedang menjaga Wei Sheng Moran, sementara Li Tian Ming mengemudikan pemakaman Kaisar Sembilan Naga untuk berbalik, bergegas keluar dari langit dan lautan, terbang ke langit, dan segera kembali ke Kun Mo Hai. Sebelumnya, dia menemukan bagian Luan Mo yang rusak, dan juga menemukan banyak hal baik, seperti jiwa surgawi yang diwarisi lawan, serta berbagai artefak Tianyuan, tambang dewa, tumbuh-tumbuhan, dan harta karun lainnya oleh penghalang yang berat, sehingga tidak hancur, dan semuanya dikumpulkan oleh Li Tian Ming. Sebagian besar kekayaan dan ciptaan klan Kun Mo dari klan kegelapan ada di sini. Oleh karena itu, apa yang diperoleh Li Tian Ming harus lebih tinggi dari 2,5 juta poin prestasi yang menduduki peringkat pertama dalam daftar Raja Alam Kecil. Dan jauh lebih tinggi. Sangat disayangkan bahwa Luan Mo dihancurkan, jika tidak, kapal dewa laut bintang tingkat domain suci akan menjadi harta tak ternilai yang tidak dapat ditukar dengan poin prestasi membelinya. Di mana-mana, kapal dewa laut bintang jarang ditemukan. Koma, berita menyebar dengan cepat, berita bahwa Li Tian Ming membawa pemakaman Kaisar Sembilan Naga untuk menunjukkan kekuatannya di Laut Kun Mo, memusnahkan banyak binatang buas tingkat Tianjun, menghancurkan Luan Mo, dan menghabisi Kun Mo Yong, tidak hanya menyebar kembali ke Laut Kun Mo, tetapi juga menyebar ke seluruh dewa pedang bintang. Saya yakin ini juga akan segera menyebar ke Dark Star dan menyebar ke seluruh Wu Liang Dojo. Ini Li Tian Ming yang mengamuk lagi. Meski bukan dari segi kekuatan individu, tampilan dua senjata perang utama, dewa pemakaman dan dewa fantasi Kaisar Sembilan Naga membuatnya lebih komprehensif dan misterius. Banyak orang mendiskusikan penguburannya sebagai Kaisar Sembilan Naga, serta dewa ilusi tingkat Tianjun yang kuat di sampingnya. Misalnya, ada rumor yang beredar di Kun Mo Hai bahwa dewa ilusi yang kuat di sebelah Li Tian Ming adalah selirnya. Dia baru berusia tiga puluhan dan kekuatannya sebanding dengan anggota Aula Leluhur Klan. Berita hangat ini mengejutkan banyak orang. Li Tian Ming belum mengetahui hal ini. Dia sedang memeriksa cincin Sumeru Kun Mo Yong. Li Tian Ming. Mata palsu ibiahat kuno itu penuh dengan mata merah, lengannya yang tebal disilangkan, dan ekspresinya sangat gugup. Jelas sekali, Li Tian Ming takut akan menipu dan menelan mata jahat itu. Ketika Li Tian Ming meraih mata ibiahat kuno, ia sedang berjongkok dan detak jantungnya berdebar kencang. Aku akan memberitahumu kemungkinannya, kata ibiahat kuno dengan menawan. Apa kemungkinannya? Li Tian Ming bertanya sambil tersenyum. Beri aku matamu, dan aku akan mengalami transformasi mendasar. Di satu sisi, itu akan membuat siau-siau lebih kuat, dan aku juga bisa membantumu seperti kultifator dewa ilusi. Di sisi lain, sangat mungkin aku bisa membantu singkirkan ketujuh tanda di Tian Hun itu. Kata ibiahat kuno. Tandai, Li Tian Ming tertegun sejenak. Ya, kau lah yang ditahan secara paksa di alam dewa fantasi. Jika aku dapat membantumu menyingkirkannya, kamu dapat dengan aman bersaing untuk mendapatkan dewa fantasi terkuat. Kata ibiahat kuno dengan penuh semangat. Mengapa kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Li Tian Ming bertanya. Saya adalah ibiahat kuno. Saya memahami jiwa surgawi lebih baik dari Anda. Ia menarik nafas dalam-dalam, menundukkan kepalanya ke arah Li Tian Ming, dan berkata, kamu harus memberikannya kepadaku. Cukup rendah hati seperti ini. Li Tian Ming tersenyum. Mengapa kamu gugup? Sudah ku bilang aku tidak akan menipumu. Selain itu, demi siau-siau, kamu sudah menjadi milikku dan kamu tidak perlu melihatku di luar. Benarkah? Ibiahat kuno itu terkejut. Apakah kamu tersentuh? Hampir menangis. Jika kamu tidak ingin aku mengembalikan mataku, kamu tidak akan berhutang apapun padaku lagi. Mulai sekarang, aku, Wu Yu, akan melayanimu setiap saat. Oke? Aku terima. Li Tian Ming mengeluarkan energi jahat dari cincin sumeru. Dia mandi di dalamnya, dan seluruh tubuhnya tampak ganas. Kalau begitu besiaplah, mata ini pasti di luar dugaanmu. Di hadapan mata ibiahat kuno, Li Tian Ming mengeluarkan mata ibiahat kuno yang tersembunyi di kunmohai dari cincin sumeru kunmoyong. Dalam sekejap, energi jahat yang ganas dengan cepat melonjak melalui pemakaman Kaisar Sembilan Naga, membuat kapal dewa laut bintang tampak seperti ladang syuro. Mata ini, baik itu nafas maupun kemauan mental, sudah cukup untuk menyebabkan orang terjerumus ke dalam penyakit kolera. Total ada dua mata jahat. Dari segi kuantitas, tentu saja tidak sebagus yang didapat Li Tian Ming di rumah kayu, tapi kedua mata jahat kuno ini sangat berbeda. Kedua mata bola darah besar ini juga memiliki sepuluh mata kecil di dalamnya. Sepuluh bola mata kecil itu berputar cepat ke arah yang berbeda, membuatnya terlihat sangat kacau dan aneh. Ketika Li Tian Ming mengeluarkannya, bola mata kecil ini seperti makhluk hidup, berlarian. Binatang bermata sepuluh, dan ini adalah sistem bermata dua, bagus. Mata ibiahat kuno itu langsung tegak. Apa itu binatang bermata sepuluh? Li Tian Ming bertanya, kami adalah garis keturunan kelas atas dari ibiahat kuno. Kedua matanya adalah mata jahat, dan mereka memiliki sepuluh mata jahat kecil. Uyu berkata dengan penuh semangat. Lalu apa garis keturunanmu? Li Tian Ming bertanya, aku, aku adalah garis keturunan tertinggi dari ibiahat kuno, calon raja ibiahat. Rupanya, perempuan dari klan mereka lebih kuat. Lalu kenapa kamu tidak memiliki sistem mata ganda atau sepuluh mata ibl kecil? Aku ingat kamu hanya memiliki satu mata jahat, kan? Pada saat itu di sekte Taikosen, Li Tian Ming telah melihat mata jahatnya. Dibandingkan dengan keduanya sekarang, levelnya jauh berbeda. Jika Li Tian Ming bertemu dengan binatang bermata sepuluh sekarang, apalagi menyerapnya, dia akan kehilangan nyawanya. Bagaimana saya tahu, mungkin itu ada hubungannya dengan kemerosotan saya. Saya tidak dapat mengingat dengan jelas apa yang terjadi di masa lalu. Ibiahat kuno menundukkan kepalanya, dengan ekspresi bingung di wajahnya, yang terlihat sangat menyedihkan. Li Tian Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Awalnya aku ingin dia menjadi pemanduku di Order Sterry Sky, tapi ternyata dia adalah orang yang setengah-setengah. Bisakah mata binatang bermata sepuluh ini mengubahmu? Li Tian Ming bertanya. Ya, ya, Uyu mengangkat kepalanya, dengan air mata mengalir di wajahnya dari mata palsu, yang kosong dan tak bernyawa itu. Ayo, ambillah. Dengan jawaban tegas ini, Ibiahat kuno menatap Li Tian Ming dalam-dalam, dan kemudian tanpa sadar menatap Jiang Fei Ling, yang semakin membuatnya takut. Terima kasih atas kebaikanmu. Setelah mengatakan itu, ia menggigit mata jahat dari dua binatang bermata sepuluh, berbalik dan bergegas menuju Lin Xiao Xiao, memasuki ruang temannya. Bagaimana menurutmu? Li Tian Ming bertanya pada Lin Xiao Xiao. Saya pikir Anda sudah lama takut. Apakah aku begitu heroik? Li Tian Ming berkata dengan narsis. Kutukan darah mawar Ling Er masih berhasil. Lin Xiao Xiao menahan senyumnya. Artinya, istriku hebat, artinya aku hebat. Li Tian Ming merangkul pinggang ramping wanita cantik di sebelahnya dan berkata dengan nada dominan ayo pergi, penuh kemenangan. Koma, Kun Mohai, puluhan ribu kapal dewa laut bintang tergantung di langit, membentuk formasi pedang dan menutup tempat itu sepenuhnya. Puluhan juta pasukan macan tutul berwajah hitam mengepung Kun Mohai. Kembalinya mereka ke sini membuktikan bahwa kapal dewa laut bintang suku kegelapan yang melarikan diri sebelumnya telah diburu dan hampir dihancurkan. Penghalang pelindung dan kapal dewa laut bintang keduanya rusak, dan ancaman dari laut Kun Mohai sangat berkurang. Sekarang, saatnya mengambil langkah terakhir. Basmi binatang buas dan binatang perang. Klan Kun Mohai, kelompok padat penduduk yang terdiri lebih dari 1 miliar suku gelap di laut Kun Mohai, memilih untuk menyerah dan diminta untuk mengevakuasi laut Kun Mohai. Mereka yang menyerah harus memasukkan dunia kehidupan ke laut Kun Mohai. Jika Anda ingin bertahan hidup, Anda harus melepaskan binatang perang itu. Bahkan jika banyak suku kegelapan tidak mau, sebagai pihak yang kalah, mereka tidak punya pilihan. Akibatnya, binatang perang yang padat dan binatang buas di laut Kun Mohai tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka dikumpulkan dan dibasmi oleh kapal dewa laut bintang dan binatang pendamping dari tentara macan tutul wajah hitam. Seluruh proses pembunuhan berlangsung selama 1 jam dan akan terus berlanjut. Di bawah laut Kun Mohai, terdapat lorong menuju tempat berkumpulnya banyak binatang buas di dunia bawah tanah. Dapat dikatakan bahwa urat pedang ke-10 mengendalikan laut Kun Mohai, dan memiliki peluang untuk memasuki bawah tanah dan melenyapkan sarangnya, binatang buas dari sumber bintang. Meskipun hal ini mungkin memakan waktu beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun, hal ini tidaklah sulit. Li Tian Ming membantu tentara macan tutul berwajah hitam dan telah menyelesaikan langkah tersulit. Karena itu, ketika dia mengusir pemakaman Kaisar Sembilan Naga dan kembali ke Kun Mohai, dia mengetahui bahwa dia telah menghabisi Kun Moyong dan menghancurkan tentara macan tutul berwajah hitam di Luan Mo Hao, dan dia segera berteriak keras. Lin Feng! Lin Feng! Kemuliaan Dewa Pedang Lin! Tidak! Kita sekarang adalah Sekte Tong Tian Lin, dan dia adalah murid Tianjun kita, jadi dia adalah setengah dari kemuliaan kita. Kali ini lawan sudah bersiap dengan baik. Jika bukan karena dia, kita tidak akan menang dengan mudah. Pahlawan kembali. Perasaan dihormati ini sungguh menyegarkan. Li Tian Ming memejamkan mata dan merasakan benang-benang makhluk hidup yang secara samar-samar mulai terpengaruh oleh darah, bintang, dan biji sesawi. Jelas, saya masih membutuhkan kinerja yang lebih baik untuk mendobrak penghalang takasat mata ini dan membangun sistem kehidupan Kaisar. Awalnya, dia hampir berhasil di Laut Pedang tak terbatas. Sayangnya Laut Pedang tak terbatas tidak aman. Tapi firasat Li Tian Ming di sana tidak akan hilang karena ini. Tidak apa-apa, guru telah membuka penghalang untuk melindungi saya selama ribuan tahun. Saya punya banyak waktu. Jalan menuju latihan spiritual tidak bisa diburu-buru, apalagi jalan menuju dewa dunia. Koma, Li Tian Ming mendarat di balai pemakaman Kaisar Kowlon. Di tengah sorak-sorai penonton, dia akhirnya bertemu Lin Xiao Xiao. Tentara macan tutul berwajah hitam Lin Xiao Xiao, dia adalah sepupu Lin Xiao Dao dan putri Lin Zong Tian. Meskipun dia lebih tua, dia terlihat sangat muda dan energi. Dia adalah sosok seperti dewi di mata semua tentara macan tutul hitam. Bibi ini memiliki sosok yang eski dan mengenakan baju besi kulit hitam ketat, yang menggambarkan sosok yang sempurna. Kakinya yang ramping penuh kekuatan, pinggangnya seperti ular air, dan rambutnya diikat menjadi sanggul dan terbang masuk udara, membuatnya terlihat sangat cantik. Ditambah dengan fitur wajah yang heroik namun lembut, dia benar-benar terlihat seperti seorang dewi. Anak muda, kamu cukup tampan. Lin Xiao Xiao melihatnya terakhir kali. Dia maju dan meninju dada Li Tian Ming dengan keras. Meskipun mereka bertemu terakhir kali, dia benar-benar tidak tahu bahwa Wei Seng Moran begitu kuat. Oh, dengan pukulannya, Li Tian Ming hampir hancur berkeping-keping. Bersikaplah lembut, Bibi yang baik. Untungnya, Bibi, kamu cukup berani untuk menggoda lintas generasi, kata Lin Xiao Xiao sambil tersenyum manis. Itu tidak masuk akal, aku bersikap sopan. Li Tian Ming berkata sambil tersenyum naif. Memotong, Lin Xiao Xiao tersenyum pada Jiang Fei Ling dan yang lainnya, lalu berkata lupakan saja, saya tidak ingin memperhatikan Anda, saya sangat sibuk. Sangat mudah untuk menaklukkan negara, tetapi sulit untuk mempertahankan negara. Ada begitu banyak orang di klan Kunmo dari klan gelap yang harus menghadapinya, dan akan ada lebih banyak lagi yang harus diikuti. Untuk membangun kembali markas kita di sini, dan untuk benar-benar menjadikan Kunmo hai milik kita, dibutuhkan setidaknya 10 tahun. Kita harus mempertahankannya selama 10 tahun ini, yang sangat merepotkan, jadi saya akan mulai bekerja dulu. Oke, kalau begitu kamu sibuk dulu, aku juga akan kembali ke Istana Pedang Kintian. Berlatihlah dengan keras dan kuatkan dirimu. Aku akan tetap menelponmu jika aku masih hidup lain kali. Bolehkah? Lin Xiao Xiao berkedip dan bertanya sambil tersenyum. Tidak masalah, aku akan berada di sana saat kamu menelpon. Ya, itu kesetiaan yang besar. Mulai sekarang, kita akan berada di tim yang sama. Apa sebutan idiomnya? Seperti burung dari bulu. Bisakah kamu mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih gratis? Sebuah konspirasi. Tanda seru. Apakah memotong lengan baju itu bagus? Jangan hanya berkelahi, baca lebih banyak buku. Meskipun Lin Xiao Xiao lucu, apa yang baru saja dia katakan itu benar. Untuk menduduki suatu wilayah, selama Anda tidak membantai kota dan memusnahkan segalanya, cukup rumit untuk benar-benar menaklukkan suatu wilayah dan menekan semua kemungkinan pemberontakan, pembunuhan, dan balas dendam. Sangat sulit bagi Kun Mo Hai sendirian. Untuk menyatukan bintang Dewa Pedang dan memungkinkan masyarakat kembali stabil dan mulai berkembang, periode pengelolaan lanjutan akan memakan waktu lebih lama daripada periode pertempuran saat ini. Kun Mo Hai hanyalah mikrokosmos dari bintang Dewa Pedang. Bahkan jika Lin Xiao Dao berhasil menduduki bintang Dewa Pedang, dibutuhkan setidaknya 100 tahun untuk benar-benar menghilangkan semua dampak perang. Setelah Anda mencapai Dewa Bintang, waktu pelatihan akan lebih lama. Oleh karena itu, Li Tian Ming tidak terburu-buru. Misalnya, ada risiko jiwanya diserang hari ini. Alam aslinya hanyalah alam Raja Senyang, yang menunjukkan bahwa tubuhnya sangat rapuh. Ini adalah bahaya besar yang tersembunyi. Dan pemakaman Kaisar Sembilan Naga milikku, bagaimanapun juga, adalah benda asing. Seorang ahli tingkat atas dapat dengan mudah memecahkannya dan masuk. Jadi, dalam analisis terakhir, yang terpenting adalah kekuatanku. Li Tian Ming tahu bahwa ada kesenjangan kekuatan antara dirinya dan para senior yang telah berlatih selama ribuan tahun, tetapi latihan memiliki aturannya sendiri. Lemak tidak dibuat dalam satu gigitan, jadi dia tetap harus menghormati fakta usia. Kultivasi alam selalu menjadi hal terakhir yang perlu dikhawatirkan. Dia sudah memiliki kondisi terbaik untuk Kayo Ten Hun. Oleh karena itu, dunia luar sangat bergejolak, namun dia tetap tenang. Bagaimanapun, dengan perlindungan jangka panjang dari penghalang penjaga bintang penjara, dia bisa duduk dan bersantai. Pertanyaannya adalah, setelah bintang kegelapan-klan kegelapan melakukan ekspedisi, akankah bintang Dewa Pedang mampu mempertahankannya? Saat ini tidak ada jawaban untuk pertanyaan ini. Koma, Istana Pedang Qing Tian, penguburan Kaisar Kowlon kembali. Ada perang yang berkecamuk di bintang Dewa Pedang, tetapi di dalam Istana Pedang Qing Tian, suasananya lebih tenang dari apapun. Tentu saja, selama Ying Huo dan yang lainnya dibebaskan, itu akan hidup. Terutama Lan Huang, suara tunggalnya dapat menekan seluruh Istana Pedang Qing Tian. Bos, kapan adikku Wu Yu bisa keluar? Aku ingin bermain dengan adik perempuanku. Bergulat, duel, aku bisa melempar melewati bahuku. Aku melemparkannya terakhir kali dan gug-gug itu memakan kotoran, haha. Lan Huang tidak bisa menahan tawa liar dengan tangan di pinggul ketika dia mengingat adegan itu. Jika kamu bisa menemukan pacar, idiot, aku akan mengambil nama belakangmu. Li Tian Ming memutar matanya. Apa? Apakah kamu ingin nama keluargamu menjadi biru juga? Tidak. Kenapa kamu tidak mengubah warnanya dan nama keluargamu menjadi hijau? Kepala Lan Huang Dragon menoleh ke langit, dia tertawa keras, dan mulai berfantasi calon pacarku harus memiliki otot yang besar, kuat, dan mampu menahan pukulan. Aku tidak suka Ling Er, dia sangat jelek, dengan lengan dan kaki kecil. Oh, diamlah, biarkan dia mendengar, dan aku akan memisahkan salah satu kepalamu. Li Tian Ming berkata dengan malu. Suara keras ini membuat rambut Li Tian Ming beterbangan. Pada saat ini, di istana pedang tempat tinggal Lin Xiao Xiao, guntur berdarah yang tak terhitung jumlahnya meletus, dan energi jahat membentuk kolom dan bergegas keluar, mengalir ke awan merah muda di langit. Itu tidak mudah. Li Tian Ming menyipitkan matanya, lalu berkata ayo pergi, Lan Huang, pergilah dan lihat apakah adikmu Uyu bisa menahan pemukulan dengan lebih baik. Boom-boom-boom, tubuh besar Lan Huang menutupi langit dan matahari dan terbang. Ledakan, satu orang dan satu binatang tiba di pintu masuk istana pedang. Istana pedang sangat besar dan tidak terbatas, dirancang khusus untuk menampung binatang pendamping. Segera setelah Li Tian Ming dan yang lainnya tiba, seekor binatang merah besar berubah menjadi hantu petir berwarna merah darah dan muncul di depan mereka. Ibiahat kuno, Li Tian Ming melihat lebih dekat dan menemukan bahwa penampilannya telah berubah lagi, dan sisik hitam di tubuhnya memiliki beberapa simbol berdarah. Tentu saja, perubahan yang paling nyata adalah matanya. Matanya dulu hanya memberikan penglihatan, tetapi sekarang jelas berbeda. Mereka telah menjadi inti dari garis keturunan, kekuatan magis, dan kultifasinya hampir mencapai efek organ bintang tujuh. Dalam hal konsentrasi biji sesawi, sepasang mata dari binatang bermata sepuluh ini pasti melebihi organ bintang tujuh lainnya. Bahkan perintahnya harus dipindahkan ke sini. Li Tian Ming melihat lebih dekat dan melihat Uyu memiliki sepuluh bola mata kecil yang bergerak di kedua mata kiri dan kanannya. Yang aneh adalah bola mata ini melihat ke arah yang berbeda, berputar dan berputar, aneh dan berdarah. Li Tian Ming dapat dengan jelas merasakan bahwa itu sangat berbeda. Meskipun alamnya tidak berubah untuk saat ini, garis keturunannya pada dasarnya telah berubah. Ibiahat kuno saat ini memiliki temperamen yang lebih dingin. Setidaknya secara penampilan, ia terlihat lebih menakutkan daripada binatang kuno yang kacau balau. Bos, pedas sekali. Kepala naga coklat Lanhuang mendekati Li Tian Ming dan berkata dengan licik, masih sedikit tersipu. Maksudmu siao-siao, Li Tian Ming bertanya dengan datar. Apa, aku sedang membicarakan tentang suster Wu Yu? Lanhuang berkata dengan bingung. Dengan baik, Li Tian Ming melihat ke sana dan melihat ibiahat kuno ini berdarah dan ganas, dengan mata yang aneh, seperti ible manusia. Apakah ini pedas? Seperti yang diharapkan dari Lanhuang. Alasan mengapa Li Tian Ming salah paham adalah karena setelah menyerap mata jahat, Wu Yu pasti telah berlatih simbiosis dengan Lin Siao-siao, jadi sekarang, mata Lin Siao-siao jauh lebih merah, menjadi lebih dalam dan lebih jahat, dan kulitnya terlihat lebih putih, detemperamen keseluruhannya dalam dan asketis, menggoda dan penuh. Lihatlah dia sekarang, dan pikirkan tentang dia yang berusia 14 tahun di Yandu, dia bukan lagi orang yang sama. Iya-iya, keduanya mengalami peningkatan dalam hal modeling karakter. Li Tian Ming bertepuk tangan, peningkatan kualitas sebenarnya berada di luar imajinasi Anda. Ibiahat kuno itu mengangkat kepalanya, merasa agak bangga. Bagaimana cara melampauinya? Li Tian Ming bertanya. Beri aku jiwa surgawi berkepala lebah itu, serta jiwa surgawi yang kamu rebut di Kun Mohai. Siao-siao dan aku akan segera melampauimu dalam kekuatan tempur, kata Ibiahat kuno. Apakah kamu yakin, saya bisa mengalahkan keberadaan alam bintang ketujuh, kata Li Tian Ming. Itu tidak sulit, enam jalan ketertibanmu hanya akan menjadi semakin lambat di masa depan. Cepat atau lambat, termasuk kamu, si kura-kura, kamu akan berada di bawah kakiku. Ibiahat kuno Uyu mengangkat alisnya dan berkata, Apakah kamu yakin itu ada di kakimu, bukan di bawahmu? Li Tian Ming bertanya. Uyu tercengang. Ah, ia membencinya dan meraung ke atas, tapi ia hanya bisa mengertakkan gigi dan menahan ketidakpuasannya. Di masa depan, tingkat kematian kita terhadap jiwa binatang akan sangat besar, dan itu akan lebih mematikan. Setelah beberapa saat, kita akan pergi ke dunia bawah tanah untuk mencobanya. Lin Xiao Xiao meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tersenyum lembut. Oh, bagus. Li Tian Ming memercayai semua yang dia katakan. Tidak hanya dalam hal meningkatkan dan menghabisi binatang buas, tetapi juga dalam aspek lain, saya akan melampaui binatang pendamping seperti Anda. Jarumnya tidak mau menusuk. Aku akan menunggu dan melihat. Li Tian Ming terus tersenyum. Saudari Wu Yu, berhenti bicara dan bermainlah denganku. Begitu dia selesai berbicara, Lan Huang tidak bisa menahan diri dan bergegas dengan kakimu. Tidak mungkin, tidak ada saudara laki-laki dan perempuannya yang bisa melawannya, jadi dia hampir menjadi gila. Melihat Lan Huang menjatuhkan Wu Yu, Li Tian Ming bertanya pada Lin Xiao Xiao ngomong-ngomong, katanya bisa menghapus tanda di jiwa surgawiku. Kamu masih harus memikirkannya. Aku akan memberitahumu kapan kamu bisa mencobanya. Oke, aku akan menunggu kabar baikmu. Li Tian Ming membutuhkan hari yang damai. Karena masih banyak hal yang perlu dipelajari dan ditingkatkan. Jiwa adalah salah satu aspek. Simulacrum dari mengenal dewa juga merupakan wilayah yang tidak diketahui. Apa yang ada di depan Anda adalah catatan pedang Taiksu dan seni pedang tingkat kedua dari Dewi Pedang Yi. Fokus Li Tian Ming saat ini adalah pada Lohualius Hui karya Taiksu Jianlu. Di masa lalu, fotografi timelapse dan singularitas pedang dapat dilakukan secara bersamaan, namun sekarang sulit untuk menguasai kedua pedang ini sekaligus. Tidak ada pilihan selain melakukannya perlahan. Pedang Lohualius Hui juga membutuhkan kerja sama penuh Ji yang failing. Jadi, dia membuka kota dunia abadi dan menyimulasikan adegan bunga jatuh dan air mengalir untuk Li Tian Ming. Bunga yang berguguran-berguguran, dan air mengalir ke arah timur jika kita kembali ke masa lalu, bunga yang berguguran akan terbang kembali ke dedaunan, dan aliran air akan berbalik. Mengulanginya empat kali adalah arti sebenarnya dari pedang ini. Li Tian Ming mengerti dan marah saat berkomunikasi dengan Jiang Fei Ling. Dulu, aku mengerti, kamu bisa mencobanya dengan cara ini. Dia layak menjadi ahli ruang dan waktu, melakukan koreksi dan penyesuaian berulang kali untuk memberikan Li Tian Ming lingkungan terbaik. Keduanya benar-benar tenggelam dalam diskusi teknis yang normal ini. Tentu saja, jika sesekali muncul, akan terjadi diskusi teknis yang tidak normal. Bisakah Cicada Zenmu kembali ke masa lalu? Aku akan mencoba. Jiang Fei Ling mengangkat matanya dan berkata dengan wajah agak merah. Sial, Li Tian Ming hanya bisa berkata ini adalah kesempatan sempurna untuk berlatih ilmu pedang. Bagaimanapun, itu semua adalah pedang dong huang. Bisakah kamu berhenti melakukan ini? Jiang Fei Ling berkata dengan lembut dan tanpa berkata-kata. Kamu tidak tahu apa-apa, aku menerapkan apa yang telah aku pelajari. Bisakah aku mempelajari trik ini tanpa mengalahkanmu kali ini? Tanda seru, tak perlu dikatakan, Li Tian Ming bingung untuk waktu yang lama dan tidak bisa menemukan jalannya sama sekali. Setelah pertempuran ini dan mengayunkan pedangnya berkali-kali, dia perlahan menemukan jalannya. Ling Er, kamu benar-benar jenderal yang beruntung bagiku untuk berlatih ilmu pedang. Aku bisa menyentuh pintunya, dan kontribusimu pada kota dunia abadi adalah yang terbesar. Lebih dari setengah bulan kemudian, Li Tian Ming berkata dengan penuh emosi. Itu tidak ada hubungannya denganku. Itu karena kamu berbakat dan memiliki banyak cara yang tidak benar. Dia sudah yakin dengan ide aneh, Li Tian Ming. Ahem, seperti kata pepatah, belajar itu seperti berlayar melawan arus. Kalau tidak maju maka akan mundur. Saya bekerja keras dan berencana berlatih lagi. Ayo. Bukankah kamu baru saja berlatih? Jiang Fei Ling berkata dengan menyedihkan. Kamu sudah berkarat. Anak muda, jangan malas, berusaha lebih keras, dan kehidupan yang lebih baik ada di hadapanmu. Aku akan mencekikmu sampai mati. Jiang Fei Ling tidak tahan lagi dengan orang yang tidak tahu malu ini. Koma. Saat Li Tian Ming sedang berlatih latihan pedang, dia berlatih di rerun dewa bintang dewa pedang. Di bawah bimbingan jiwa surgawi, Raja Alam dari Yan Huang Protos, dia merasa bahwa enam ordo utamanya telah membuat kemajuan pesat dan kendalinya meningkat. Namun, tiga bulan kemudian, Jiang Fei Ling lah yang menerobos ke alam bintang keempat. Tentu saja, dia dikembalikan ke alam bintang keempat. Saya harus berterima kasih. Jiang Fei Ling berkata sambil tersenyum buruk. Mengapa kamu berterima kasih padaku? Li Tian Ming berkata tanpa berkata-kata. Saya melatih pedang saya setiap hari dan menjaga kondisinya tetap baik, jadi saya menerobos dengan santai. Menanggapi hal ini, Li Tian Ming ingin menangis tetapi tidak menangis. Membandingkan orang satu sama lain membuat orang marah. Kecepatan pemulihan Jiang Fei Ling bisa dianggap stabil. Lin Xiao Xiao menakutkan. Li Tian Ming mengabaikannya selama dua bulan, tetapi ketika dia bertanya padanya baru-baru ini, dia mengetahui bahwa dia telah mencapai alam bintang kelima. Jiwa surgawi pria berkepala lebah itu dikonsumsi dalam jumlah besar. Selain itu, Li Tian Ming menemukan bahwa efek samping dari terobosannya setelah menelan jiwa surgawi lebih kecil dari sebelumnya, dan dia memiliki dasar yang kuat dan kemampuan yang kuat untuk mengendalikan ketertiban. Sudah ku bilang sebelumnya, kamu akan putus asa saat menghadapi kami lagi. Lin Xiao Xiao berkata dengan bangga. Tiup kentutmu, dan setelah kamu selesai makan Tian Hun, aku akan lihat bagaimana kamu bersin. Li Tian Ming terkekeh. Belum lagi, meski kemajuannya pesat, dia juga menghabiskan banyak energi. Bagaimanapun, jiwa surgawi hanyalah jiwa surgawi. Bahkan jika itu berasal dari manusia berkepala lebah di puncak alam gambar universal, mustahil bagi Lin Xiao Xiao untuk langsung menjadi puncak alam gambar universal. Masih banyak lagi. Jadi apa? Kamu masih belum bisa mengalahkanku. Li Tian Ming memutar matanya. Tunggu saja aku. Lin Xiao Xiao tidak sabar untuk menaklukkannya, jadi dia berlari pulang untuk makan Tian Hun lagi. Meskipun dia telah membuat kemajuan tercepat, saat ini dia masih memiliki kemampuan tempur terlemah di antara keempatnya. Tanda seru, salah satu dari mereka makan dan yang lainnya pulih, membuat Li Tian Ming tidak bisa berkata-kata. Untungnya, saat ini, Lin Xiao Dao kembali. Akhirnya melihat orang normal, Li Tian Ming merasa jauh lebih baik. Lin Xiao Dao adalah monster di mata orang lain, tetapi ketika dia kembali ke istana Pedang Qing Tian, dia merasa mereka berempat adalah monster. Muridku sayang, itu lumayan. Ku dengar Xiao Xiao berkata bahwa kamu menghabisi semua orang di Kun Mo Hai. Itu cukup keren. Lin Xiao Dao merangkul bahunya, tersenyum lebar. Aku dengar perang sedang tegang akhir-akhir ini. Apa yang kamu lakukan di sini? Li Tian Ming bertanya, Apa aku tidak merindukanmu? Kembalilah menemuimu dan kembangkan hubungan antara guru dan murid. Lin Xiao Dao berkata dengan serius. Berhenti bicara omong kosong. Li Tian Ming terkekeh. Haha. Hei. Lin Xiao Dao memelototinya, dan kemudian berkata tiba-tiba saya teringat hubungan antara Anda dan kapal Dewa Laut Bintang saya terakhir kali. Saya kebetulan lewat di sini lagi, jadi saya masuk untuk mempelajarinya. Pasukan ekspedisi Bintang Gelap akan segera datang. Jika Anda tidak bisa bertahan, ayo, saya akan menggunakan kapal ilahi Laut Bintang tak terbatas ini. Pasti akan lebih baik jika saya bisa mempelajarinya lebih lanjut sebelum itu. Bintang Gelap Suku Gelap akan datang. Li Tian Ming bertanya dengan cemberut. Bukannya akan datang, tapi sudah mengepung Bintang Dewa Pedang. Dikatakan bahwa seseorang melihat kapal Dewa Laut Bintang kelas tak terbatas dari suku kegelapan, yang menunjukkan bahwa pihak lain sangat bertekad. Berikut ini pasti akan menjadi apertarungan hidup dan mati yang krusial. Menghadapi duel krusial ini, Lin Xiao Dao, orang yang riang, memiliki pandangan yang serius. Mungkin Raja Alam Kedua ada di sini. Li Tian Ming bertanya. Kemungkinan besar. Lin Xiao Dao mengertakkan gigi dan berkata, jadi, selama kita bertahan saat ini, tidak ada yang bisa memprovokasi kita dalam seribu tahun ke depan. Struktur Bintang Dewa Pedang saat ini adalah Vena Pedang ke-10 mengandalkan debu perak untuk mengganggu suku kegelapan dan terus mendapatkan keuntungan. Namun, begitu penghalang pelindung bintang penjara ditembus, semua keuntungan tidak akan berguna. Surga adalah medan perang hidup dan mati yang sesungguhnya. Saat paling menegangkan telah tiba. Dalam beberapa hari terakhir, lawan mungkin menyelesaikan reorganisasi mereka dan melancarkan serangan. Sulit untuk mendapatkan informasi di luar planet Dewa Pedang, jadi tidak mungkin untuk mendapatkan keuntungan seperti di medan perang darat. Debu perak dapat berubah menjadi kepik bintang 8 dan terbang keluar, tetapi menghadapi Dewa Laut Bintang tingkat Tianjun dan tingkat tak terbatas ini, sulit untuk menembusnya dan mencapai langit. Tuan, apakah Anda baru saja berbicara tentang Rerun Dewa Bintang Dewa Pedang? Kata Li Tian Ming. Ya, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang kedua kapal Dewa Laut Bintang ini? Lin Xiao Dao bertanya. Hal-hal tentang Yan Huang protos melibatkan matahari tingkat kaisar, yang merupakan rahasia inti Li Tian Ming. Oleh karena itu, Li Tian Ming masih ragu-ragu. Ayo pergi ke Rerun Dewa dulu. Mereka memasuki istana Kei Tian dan segera sampai di Rerun Dewa Bintang Dewa Pedang. Yan Huang, aku curiga kapal Dewa Laut Bintang ini berasal dari klan langit berbintang Ordo Kuno. Saat ini, tidak ada informasi tentang Yan Huang yang dapat ditemukan di alam tanpa batas, kata Lin Xiao Dao. Kapal Dewa Laut Bintangku memang mirip dengannya. Ia juga memiliki tulisan Yan Huang. Namun, di dalamnya relatif kosong dan tidak memiliki jiwa surgawi. Lin Xiao Dao juga pernah melihat pemakaman Kaisar Koulon sebelumnya. Lagi pula, dia tidak bisa melihat petunjuk apapun. Keduanya melangkah ke Rerun Dewa Bintang Dewa Pedang dan melewati ruang warisan. Masih banyak bayangan di depan. Saya bisa mengemudikan kapal Dewa Laut Bintang ini, tetapi masih ada beberapa ruang rahasia yang tidak bisa dibuka. Cobalah, kata Lin Xiao Dao. Ini juga tujuan kepulangannya. Setelah dia selesai berbicara, di bawah kendalinya, Rerun Dewa Bintang Dewa Pedang menyala. Dari sudut pandang penampilan, bagian dalam kapal ilahi Laut Bintang ini sangat primitif, dan banyak biji dengan kadar tak terukur berbintik-bintik dan penuh dengan jejak waktu. Beberapa penghalang yang sebelumnya dilarang telah hilang untuk sementara. Pada lorong inti ini terdapat deretan ruang rahasia yang sama dengan ruang warisan, namun pintunya tertutup. Li Tian Ming melihat pelakat di ruang rahasia ini dan menemukan bahwa tidak ada kata-kata di sana, hanya yang pertama yang bertuliskan ruang warisan. Cobalah, Um, Li Tian Ming berjalan ke gerbang kedua. Terlihat ada cetakan telapak tangan di depan pintu besi berwarna emas dan hitam. Ini harus menjadi metode yang ditetapkan untuk membuka pintu. Letakkan telapak tanganmu di atasnya. Saat aku mencobanya, dikatakan bahwa aku tidak memiliki garis keturunan Klan Dewa Yan Huang. Klan Dewa Yan Huang, sepertinya tidak ada seorang pun di alam tak terbatas yang mengetahui nama ini. Li Tian Ming menarik nafas dalam-dalam, dan kemudian sesuai dengan instruksi Lin Xiao Dao, dia mengulurkan lengan gelap tangan kirinya dan meletakkan telapak tangan dengan mata mencuri surga di cetakan telapak tangan. Um, begitu dia memakainya, Li Tian Ming merasakan sesuatu menusuk jarinya dan menyedot sebagian darahnya. Garis keturunan Klan Dewa Yan Huang jarang terjadi. Sebelum Li Tian Ming sempat bereaksi, telapak tangannya terlempar ke belakang, dan kekuatan besar membuatnya mundur beberapa langkah. Suara lama tadi datang dari gerbang emas dan hitam ini. Langkah, Li Tian Ming secara alami merasa bahwa dia bukanlah Klan Dewa Yan Huang murni. Garis keturunannya mungkin berasal dari generasi ke-10 Wei Jing. Meskipun binatang pendampingnya saat ini adalah binatang purba yang kacau, sebelum ini, Li Tian Ming memiliki binatang pendamping asli seperti Jin Yu. Aku tidak memilikinya. Apakah kamu jarang? Lin Xiao Dao tercengang. Um, Jelas sekali, dibutuhkan sejumlah garis keturunan Klan Dewa Yan Huang untuk membuka pintu ini secara normal. Saya ingin tahu apakah ayah angkat saya bisa melakukannya. Li Tian Ming berpikir sendiri. Bagaimanapun, dia adalah subjek ujian paling sukses dari Klan Dewa Yan Huang. Itu tidak bisa dibuka. Sayang sekali, pasti ada barang bagus di dalamnya. Li Tian Ming melihat ke pintu emas dan hitam dan berpikir dalam hati larangan semacam ini pada dasarnya adalah penghalang. Saya ingin tahu apakah tangan yang mencuri langit dapat melakukannya. Dia berpikir sejenak dan bertanya kepada Lin Xiao Dao Guru, jika saya dapat melarutkan penghalang gerbang ini, apakah Anda yakin dapat menghancurkannya dengan paksa? Kunci di depanku berbeda dari yang lain. Kunci itu ada di dalam kapal Dewa Laut Bintang dan terpasang pada pintu tebal berwarna hitam kemasan. Tidak bisa dipatahkan. Aku sudah mencobanya. Gerbang ini adalah milikku yang tak terukur. Gerbang ini terintegrasi dengan struktur seluruh kapal Dewa Laut Bintang. Bahkan jika penghalang itu bisa ditembus, gerbangnya tidak bisa didorong, kata Lin Xiao Dao. Itu saja. Kemudian Li Tian Ming sakit kepala. Dia mencobanya dengan tangan pencuri surga. Tidak sulit untuk membuka kuncinya, tetapi pintu di bawah kunci itu terlalu berat. Harus ada slot kartu fisik di dalamnya, yang tidak bisa didorong sama sekali. Jelas? Ia perlu menggunakan darah klan Dewa Yan Huang untuk menggerakkan sesuatu guna membuka gerbang ini. Prinsip yang sama berlaku untuk pintu lainnya. Kamu tidak punya cukup darah, jadi kita harus melupakannya. Lin Xiao Dao berkata tanpa daya. Um, Li Tian Ming mencoba beberapa kali, tetapi tidak ada yang dapat dia lakukan untuk saat ini. Tuan, bolehkah saya mencobanya beberapa kali lagi? Oke, Lin Xiao Dao memang murah hati. Kalau begitu, aku berangkat dulu. Besiaplah untuk berperang. Jika suatu hari kamu berlatih di sini dan memulai kapal Dewa Laut Bintang ini untuk bergerak, segera keluar dari mobil, karena aku akan mengendarainya untuk melanjutkan perjalanan, sebuah ekspedisi. Lin Xiao Dao berkata sambil tersenyum. Haha, oke. Sebelum Lin Xiao Dao pergi, Li Tian Ming bertanya guru, apakah ada senior yang lebih baik dalam mengembangkan jiwa? Saya sedikit lemah dalam bidang ini dan membutuhkan seseorang untuk membimbing saya. Ya, aku akan memberitahunya dan membiarkan dia datang ke Istana Pedang Qingtian. Lin Xiao Dao berkata dengan sederhana. Apakah ini bagus? Li Tian Ming bertanya. Luar biasa, suku kegelapan di planet Dewa Pedang tidak bisa dibandingkan dengannya dalam hal pengembangan jiwa murni. Tapi orang ini memiliki temperamen yang buruk, jadi kamu harus menghormatinya. Tidak masalah. Saya terkenal sebagai pembasmi senior. Semua orang, apapun jenis kelaminnya, mencintai saya. Jieji, maka besiaplah secara mental. Jika kamu dipukuli, jangan datang kepadaku. Melihat ekspresinya yang sombong, Li Tian Ming tiba-tiba mendapat firasat buruk. Haruskah kita mudah bergaul, kan? Saya ingat betapa lembutnya suster mu zian ketika saya mengembangkan jiwa saya di Ziyao Star. Setelah Lin Xiao Dao selesai berbicara, dia langsung meninggalkan Jue Chen. Li Tian Ming belum sepenuhnya memahami teknik pedang dari dua generasi raja alam, dan Lin Xiao Dao berada pada saat kritis, jadi dia tidak terburu-buru membiarkannya tinggal untuk membimbingnya dalam mempraktikkan teknik pedang pembunuhnya. Nasi harus dimakan satu gigitan pada satu waktu. Saya ingin tahu apakah ada cara untuk mengenali simulakra para dewa sekarang karena jiwa mereka kuat. Li Tian Ming berpikir sendiri. Dia melihat rerun dewa bintang dewa pedang lagi. Apakah ada cara untuk membawa ayah angkatku ke sini? Biarkan dia mencobanya. Atau minta saja guru untuk mengemudikan kapal dewa laut bintang ini ke matahari. Kapal dewa laut bintang tak terbatas sangat cepat. Ketika saya pergi ke bintang gelap, butuh sekitar tiga tahun untuk penguburan Kaisar Sembilan Naga. Dari sini ke posisi matahari yang tersembunyi, dengan kecepatan benda ini, perjalanan pulang pergi akan cukup dalam waktu kurang dari setengah bulan. Jika itu masalahnya, saya mungkin harus mengaku kepada guru tentang bintang Kaisar Yan Huang. Li Tian Ming tidak mengatakan apa-apa hari ini, tetapi dia memperkirakan Lin Xiao Dao menyadarinya dan menduga bahwa dia memiliki rahasianya sendiri mengenai klan dewa Yan Huang. Dia tidak bertanya lagi, yang juga merupakan tanda kepercayaan pada Li Tian Ming. Saya akhirnya berhasil bersembunyi di sini, jadi saya punya tempat di mana saya bisa berlatih dengan kecepatan tinggi dan sekaligus aman. Lebih baik tidak berlarian untuk saat ini. Guru tidak bisa menjauh untuk saat ini, jadi kita hanya bisa memperlambatnya. Jika Li Tian Ming meninggalkan Sword God Star, dia memang akan selamat. Masalahnya adalah, tanpa sumber daya dan sumber bintang, kemajuan budidaya akan buruk. Oleh karena itu, bintang Dewa Pedang masih menjadi satu-satunya tempat dia berdiri. Teruslah berlatih keras, selama aku bisa bersaing dengan Ling Er Xiao Xiao dalam hal ranah, aku akan benar-benar tak terkalahkan. Dia sudah menjadi seorang jenius. Sayangnya, dua orang di sebelahnya mulai selingkuh. Beberapa hari kemudian, sebelum Li Tian Ming bisa menunggu guru jiwanya tiba, Lin Xiao Xiao datang dengan gembira. Ini kabar baiknya. Katanya, apa, Li Tian Ming dan Jiang Fei Ling sedang berlatih pedang dan berhenti dengan cepat. Tentu saja, ini adalah latihan pedang yang normal. Anda bisa menontonnya. Uyu mengatakan bahwa ia dapat mencobanya sekarang dan memakan tujuh merek di jiwa surgawi Anda tanpa merusak jiwa surgawi Anda. Biarkan saja, Li Tian Ming tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Di planet Dewa Pedang ini, jika dia mengambil tindakan sendiri dan bertarung sampai mati, akan ada risiko tertentu. Jika seseorang berkomplot melawan Anda, Anda akan menderita kerugian besar. Selain itu, ada juga pembatas, penguburan Kaisar Sembilan Naga, dan perlindungan pewarna tinta mikroskopis. Oleh karena itu, dia sekarang harus memasuki medan perang langit dan bertarung sampai mati. Ada juga banyak jenius dan orang kuat terbaik di alam langit, dan ada banyak praktisi kesadaran dan Dewa Ilusi. Ini semua adalah lawan yang baik. Kuncinya adalah Dewa Ilusi terkuat di alam semesta. Jika ibiahat kuno benar-benar berhasil, Li Tian Ming akan mampu menghilangkan satu-satunya kekhawatiran di hatinya. Mengesampingkan jejak beberapa kekuatan negatif, sejujurnya, medan perang seperti alam fantasi adalah tempat yang bagus. Ini mungkin menyakitkan. Ibiahat kuno keluar dan berkata kepada Li Tian Ming. Aku akan menghukumu. Kamu sangat bertele-tele. Mengemas. Uyu memutar mata jahatnya dan menatap bagian atas kepala Li Tian Ming. Matanya perlahan berubah. Li Tian Ming merasakan rasa dingin di bagian belakang lehernya. Jiang Feiling berdiri di sampingnya, memandangi ibiahat kuno. Matanya memiliki sedikit cahaya biru dan terlihat sangat dingin. Begitu kejahatan kuno memiliki niat buruk, dia akan langsung menghukumnya. Dia menutup matanya dan fokus pada Tian Hun. Pada tujuh bagian tulang punggung Tian Hun dari atas ke bawah, terdapat tanda-tanda dari alam surga fantasi. Semuanya memiliki tanda negatif seperti mania dan kelelahan. Sulit bagi orang untuk tidak meragukan motif klan Dewa Huan Tian. Panggilan, dia merasakan nafas berat dari roh jahat kuno. Orang ini memang monster jiwa surgawi. Selama seluruh proses, Li Tian Ming merasakan perasaan yang sangat menggelitik. Rasa sakit ini ditularkan dari Tian Hun ke Ming Hun. Ming Hun bersembunyi di menara jiwa dan gemetar, yang sekali lagi menunjukkan kerapuhan jiwanya. Baiklah. Setelah setengah hari, ibiahat kuno itu berkata dengan lelah dan kembali ke ruang pendamping Lin Xiao Xiao. Kerja bagus. Li Tian Ming memejamkan mata dan mengamati jiwa surgawinya di alam surgawi. Benar saja, tujuh tanda di tulang punggung Tian Hun telah hilang. Hanya ada beberapa jejak yang tersisa, tetapi telah dihilangkan. Dia tiba-tiba merasa rileks, seolah-olah dia telah terbebas dari semacam mimpi buruk. Bagaimana rasanya? Lin Xiao Xiao bertanya dengan prihatin. Kamu penuh energi dan bisa berlatih pedang lagi. Li Tian Ming memutar lehernya dan berkata, Cih, Lin Xiao Xiao mengerutkan bibirnya dan berkata kepada Ling Er kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Aku akan kembali dan melanjutkan makan makanan lesat. Cepat atau lambat kamu akan menjadi gemuk sampai mati. Li Tian Ming mengutuk secara diam-diam. Dia bergerak beberapa kali lagi dan merasa jauh lebih baik. Ayo, Ling Er, mari kita terus berlatih pedang. Li Tian Ming berkata dengan megah. Jika kamu tidak ingin berlatih, pergilah ke alam fantasi dan cari orang lain untuk berlatih. Merasa bahwa dia akan bergerak, Jiang Fei Ling melarikan diri dalam sekejap. Jenderalku yang kalah rentan terhadap satu pukulan. Li Tian Ming tersenyum menghina. Ngomong-ngomong, dia sangat ingin memasuki alam fantasi. Sekarang saya bisa bergerak maju dengan tidak hati-hati. Tubuh saya ada di bintang Dewa Pedang dan saya aman sekarang. Jika saya menjadi terkenal di alam langit saya, bagaimana reaksi makhluk yang menyembunyikan kematian Zhao Hua Tianjun? Dia ingin tahu. Ada terlalu sedikit penggarap kesadaran di alam tanpa batas, dan meskipun alam langit dimiliki oleh klan Dewa Huantian, rasio penggarap kesadaran jauh lebih besar daripada di sini. Saya harus pergi ke sana untuk mencari simula krak kesadaran. Dibutuhkan pengalaman. Memikirkan hal ini, Li Tian Ming tidak lagi ragu-ragu dan melarikan diri ke alam fantasi. Dia pertama kali berbicara dengan Li Wu di tentang rerun Dewa Bintang Dewa Pedang. Kemudian, secara resmi menuju ke Sky Battlefield. Koma, setelah memasuki gurita hitam besar, Li Tian Ming datang ke medan perang langit lagi. Terakhir kali kita masuk ke kota ketujuh. Untuk seluruh alam langit, kota ketujuh hanyalah kota kelas bawah di bawah Dewa Bintang, dan tidak dapat menarik perhatian nyata. Saya harus turun. Kali ini ketika dia datang ke medan perang Tian Xiong, Li Tian Ming hanya membawa Ying Huo dan Miau-Miau. Kesadarannya telah terekam di medan perang langit dan bukan lagi rahasia, jadi kali ini, dia ingin menggunakan kesadaran plus hantu. Dia belum mencoba menggunakan pedang dengan kesadaran dan menggunakannya dengan teknik pedang taiksu pedang Lu Xiaosi. Lanjutkan perjalanan ke bawah, dan kamu seharusnya bisa bertemu dengan para jenius dan orang kuat dari dunia sumber bintang tingkat 5 dan 6 di alam langit, terutama yang kuat dari bintang fantasi langit. Dikatakan bahwa bintang hantu di langit lebih besar dari bintang gelap. Dengan rendah hati mintalah nasihat dari beberapa guru spiritual, dan Anda pasti akan menemukan rahasia simulakra. Untuk meningkatkan kekuatan kesadaran, Li Tian Ming tidak keberatan meminta nasihat dengan rendah hati. Ketika Anda datang ke alam langit fantasi, Anda tidak dapat menghindari keterikatan Perihuan Tian yang berapi-api. Li Tian Ming datang belum lama ini. Perihuan Tian menangis kegirangan dan terus berbicara tentang Tuhan, budak sepanjang jalan. Li Tian Ming tidak peduli tentang itu. Dia memegang pedang Dong Huang, membuka pedang ilahi era 10 arah, dan memasuki kota ke-8. Dia ingin berhubungan dengan orang-orang berkuasa di dunia ini. Jadi dia tidak ingin membuang waktu dan menghabisi sepenuhnya. Meskipun dia berada di alam bintang pertama, dia pada dasarnya menunjukkan kekuatan tempur dari alam bintang ke-7. Nenek Moyang dan bos dari seluruh wilayah bintang di alam langit telah menjadi jiwa mati di bawah pedangnya. Kota Guiksu adalah kota ke-29. Li Tian Ming mencari target ini dan turun untuk menghabisinya. Di alam fantasi, usianya telah tercatat, dan dia belum mencapai 40. Oleh karena itu, ketika dia secara bertahap maju ke kota-kota tingkat yang lebih tinggi, dia secara bertahap akan menarik perhatian banyak orang. Kesadaran Dewa Dalam 10 Kalpa, apakah ini terlalu jarang, tapi tidak disimulasikan. Kesadaran yang tak terbayangkan semuanya adalah sampah. Itu seperti master binatang lima kehidupan. Tidak peduli berapa banyak binatang pendamping yang ada, mereka semua adalah sampah dan itu tidak berguna. Tapi dia masih sangat muda. Alam langit sangatlah luas. Saat Li Tian Ming menantang lawan yang berbeda, orang-orang di dunia sumber bintang di belakang mereka juga akan melihatnya. Kursi ke-10 Kursi ke-13 Dia menemukan bahwa dia bisa menghabisi orang di kota-kota ini. Tanpa kesulitan sasaran, Li Tian Ming membawa lawannya ke latihan pedang dan segera menghabisinya seperti orang gila. Ya Tuhan, dia akan mencapai kota ke-17. Berusia lebih dari 30 tahun, kota ke-17. Bagaimana ini mungkin? Pasti ada kesalahan dalam catatannya. Siapakah orang termuda di 17 kota sekarang? Dia nampaknya adalah orang suci penyihir surgawi. Dia berasal dari klan suci penyihir surgawi. Dia telah berlatih selama hampir 200 tahun. Dia adalah salah satu keajaiban terbaik di alam surga kita dalam beberapa ratus tahun terakhir, puncak yang tak terbatas. Jadi, usianya pasti salah dicatat. Meski begitu, Li Tian Ming masih menimbulkan sensasi yang luar biasa. Meskipun hal ini berisiko membuat kakek dan neneknya mengetahui usia sebenarnya, Li Tian Ming merasa bahwa sekarang hubungannya lebih baik, bahkan jika dia mengaku kepada mereka, itu tidak akan menjadi masalah besar. Lagipula, siapa bilang cucu yang lahir dari anak yang bereinkarnasi bukan lagi cucu. Bakat kesadarannya bahkan akan mencapai alam tanpa batas. Namun, sekarang Li Tian Ming dilindungi oleh penghalang penjaga bintang penjara, Li Tian Ming tidak lagi takut. Pembunuhannya yang sembarangan di Sky Battlefield kali ini agak terlalu cepat, sehingga relatif terlambat untuk menarik perhatian banyak orang. Sampai saat itu, dia bertemu dengan seorang bangsawan bernama Sky Witch Sein di kota ke-17. Klan Suci Penyihir Surgawi Ketika Li Tian Ming bertanya kepada Huan Tian Elf, Huan Tian Elf memberitahunya bahwa ini adalah klan terbesar kedua di bawah klan ilahi Huan Tian di alam langit. Tentu saja, mereka juga merupakan klan kesadaran terkuat di alam langit. Para kultifator kesadaran Tiandao Ersing tidak ada bandingannya dengan para suci penyihir surgawi. Kota ke-17 dari Sky Battlefield Skalanya jauh lebih luas dari kota IBL kegelapan pada awalnya. Ini bukan sebuah kota melainkan sebuah benua. Tanah tak berbatas, langit gelap dan bumi gelap, rerun dewa di mana-mana, atap pecah dan tembok pecah semuanya terlihat. Di depan Li Tian Ming, terjadi badai pasir yang dahsyat dan menderu. Kerikil itu sangat tajam, dan kualitasnya dapat dianggap sebagai biji kelas atas. Meskipun tidak memiliki urutan pola dewa, kekerasannya dapat dibandingkan dengan biji dewa langit dan bumi tingkat ke-8 atau ke-9. Badai pasir yang terdiri dari triliunan kerikil akan seperti penggiling daging di dunia tingkat yang fan atau tingkat dongtian. Selama badai tersebut tersapu, ratusan juta orang akan terbasmi atau terluka. Hanya dewa bintang yang berada di atas alam keteraturan yang dapat menahan badai semacam ini, bergerak maju, dan bertarung di dalamnya. Selain itu, saya khawatir bahkan sebelum resonansi Tianyi alam bintang ke-7, saya mungkin tidak dapat tinggal di sini. Kemampuan Li Tian Ming untuk bertahan di sini bukan bergantung pada resonansi Tianyi, tetapi pada kebugaran fisiknya yang kuat. Sangat disayangkan efek penyerapan peninggalan keteraturan tidak bisa diasimilasikan dan dicatat ke dalam alam fantasi. Kalau tidak, saya seharusnya bisa lebih leluasa bergerak di 17 kota ini. Tanpa Lan Huang, Sian Sian, Yin Chen, dan Jiji, dan efek Order Relics Universe tidak dapat ditampilkan, kekuatan tempur Li Tian Ming sedikit lebih rendah dibandingkan saat dia bertarung melawan Lin Yixuan. Untungnya, pedang ilahi era 10 arah telah ditambahkan. Tantangan dari kota Badai Pasir ini adalah mendapatkan 10 hati Badai Pasir di kota ini. Segala sesuatu di dunia fantasi ini disimulasikan, termasuk apa yang disebut jantung Badai Pasir. Sekarang, Li Tian Ming memiliki 9 hati Badai Pasir, yang telah diintegrasikan ke dalam hatinya sendiri, sehingga dia dapat mengendalikan Badai Pasir yang mengerikan ini sampai batas tertentu di tanah tak berbatas kota Badai Pasir. Tentu saja, selama Anda meninggalkan kota Badai Pasir ini dan kembali ke dunia nyata, tidak akan ada apa-apa. Bagi Li Tian Ming, dia menemukan Medan Perang Kuba Surgawi, tempat orang-orang di alam Kuba Surgawi bersenang-senang, tidak menarik sama sekali. Kecuali, Anda bisa bertemu lawan yang sebanding. Dan sekarang, dia menemukannya. Hanya ada satu Badai Pasir yang tersisa untuk membersihkan kota ini dan mencapai kota ke-18. Bagaimanapun, kita selangkah lebih dekat ke kota Guiksu. Selain itu, ia mengalahkan 10 kota berturut-turut, yang memberi Li Tian Ming terobosan baru dalam pemahamannya tentang catatan pedang Taiksu. Benar saja, latihan pedang membutuhkan pertarungan sungguhan. Mata Li Tian Ming menembus angin dan pasir, melihat lawan terakhir yang muncul dalam Badai Redup di depan. Orang Suci Penyihir Surgawi, klan terbesar kedua di alam langit, klan Suci Penyihir Surgawi. Informasinya dipublikasikan, sehingga Li Tian Ming dapat melihat dengan jelas bahwa orang ini telah berlatih selama lebih dari 160 tahun dan merupakan salah satu orang terkuat dengan tingkat bakat tertinggi di alam langit. Dikatakan bahwa dia memiliki bakat yang sebanding dengan Taiksi Hun dari klan kegelapan. Di tingkat dunia sumber bintang tingkat 6, pencapaian ini sangat tinggi. Di Dark Star, pada usia ini, kecuali Li Tian Ming, dia tidak jauh lebih tua darinya. Dengan kata lain, dia memiliki bakat terkuat untuk kesadaran ilahi di gabungan dua alam surga dan keabadian. Bagaimanapun, meskipun klan Ibroh Cahaya memiliki Raja Alam, pada dasarnya mereka tidak dapat dibandingkan dengan klan Suci Penyihir Surgawi. Bahkan dikatakan bahwa sebelum munculnya klan Ilahi Huantian, alam langit adalah wilayah kekuasaan klan Suci Penyihir Surgawi. Tingkat klan mereka dalam sejarah tidak jauh lebih rendah dari suku kegelapan di alam tak terbatas. Sejarah klan Ilahi Huantian sangat singkat. Oleh karena itu, lawan ini sangat menantang. Namanya Fu. Suatu kebetulan dia muncul di depan Li Tian Ming. Dia tidak terlalu memperhatikan pada awalnya, tetapi ketika dia melihat usia Li Tian Ming, dia tercengang. Bintang 1 Tiandao, itu orang dari dunia tingkat Seng Su. Bagaimana mungkin seseorang pada usia ini bisa masuk ke sini? Apakah ada yang salah dengan catatan batas surgawi Anda? Dia tidak percaya sama sekali. Dia selalu menjadi orang termuda di kota ke-17 ini. Dengan kata lain, Meskipun klan Dewa Huantian termasuk di dalamnya, pada usianya, dia tak terkalahkan di alam langit. Tidak peduli seberapa kuat klan Dewa Huantian, mustahil bagi mereka untuk mendominasi setiap kelompok umur yang terbagi. Sambil berbicara, Fu Yuan akhirnya melewati badai pasir dan mendatangi Li Tian Ming. Dia mengenakan hiasan kepala berwarna perak cerah, yang ditutupi dengan segala jenis permata cerah. Dia mengenakan rok lipid warna-warni dengan pola warna-warni, yang cerah dan menawan, mungil dan imut, serta lebih eksotis. Gadis seperti itu, dengan darah seluruh keluarga dalam satu tubuh, adalah ciptaan seluruh keluarga selama puluhan juta tahun. Mustahil untuk tidak menjadi cantik dengan warisan darah yang begitu murni. Apalagi kecantikannya yang sangat unik membuat Li Tian Ming merasa takjub. Dia cerdas dan lincah, dengan tubuh berwarna-warni, segala macam jumbai dan dekorasi bersinar seperti burung berwarna-warni yang terbang keluar dari hutan pegunungan, segar dan indah. Namun, juga karena kebiasaan mulianya, betapapun pintar dan cantiknya dia, tulang dan matanya akan selalu memiliki rasa martabat yang lebih tinggi dari semua makhluk hidup. Li Tian Ming juga berpendapat demikian. Hanya saja dia berasal dari debu, dan temperamennya didapat, jadi tidak jelas. Sebaliknya, mata hitam keemasan Li Tian Ming tampak lebih tebal. Karena kekuatan dominasi kekaisarannya yang tidak biasa, penyihir surga Wisin Furuan meliriknya beberapa kali lagi. Kalau tidak, dia hanya akan mengambil tindakan dan tidak mau bicara lebih banyak. Benar bahwa saya berasal dari Tian Dao One Star, dan usia saya benar. Li Tian Ming sedikit mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Selama periode waktu ini, perihuan Tian dengan sosok dan penampilan manusia yang sempurna telah mempesona dari samping, dan akhirnya melihat seorang gadis segar, dan mau tidak mau merasa segar. Setelah ikan, akan menyenangkan untuk menyesap teh. Sayangnya, Furuan masih memiliki rasa permusuhan yang kuat terhadapnya. Berhentilah membicarakannya. Bahkan Dewa Bintang pun tidak bisa meninggalkan dunia tingkat sengsu, apalagi para jenius berusia di bawah 100 tahun yang bisa datang ke sini. Apakah Anda menerapkan penghalang surga orang lain? Lalu Anda merusak usia Anda. Dia terlihat lucu dan pintar, tetapi karena statusnya, nada suaranya sedikit dingin, dan dia merasa tidak boleh didekati oleh orang asing. Bukan karena dia tidak suka tertawa, itu karena Li Tian Ming bukanlah orang yang bisa membuatnya tertawa. Apapun yang kamu pikirkan, aku hanya perlu menangkap hati badai pasirmu, dan 17 kota ini akan berakhir. Identitas Furuan diumumkan ke publik. Bahkan di kota badai pasir ini, tidak peduli siapa yang bertemu dengannya, para tetua dan senior sangat menghormatinya. Kata-kata Li Tian Ming saat ini berarti dia tidak menganggapnya serius. Kamu tahu, di medan perang langit ini, Furuan adalah sekelompok orang dengan jumlah pengikut terbesar di seluruh alam tak terbatas. Sekarang, mereka yang menonton penampilannya semuanya fokus pada Li Tian Ming. Terutama bintang hantu di langit. Oh, Furuan sedikit mengangkat alisnya dan terkekeh. Sudut mulutnya yang sedikit terangkat meremehkan kepercayaan diri Li Tian Ming. Oke, mari kita lihat siapa yang memberimu keberanian untuk bersikap kasar di depanku. Furuan jatuh ke tanah, seolah menyatu dengan bumi yang tak berujung. Dia menggerakkan otot-ototnya, dan tubuhnya yang tampak mungil meledak dengan kekuatan yang sangat keras dan berat. Jelas sekali, perintahnya lebih mengutamakan atribut bumi dan bumi. Dunia seperti Sunstorm City adalah medan perangnya yang sempurna. Saat dia berdiri di pegunungan seperti putri bumi, badai pasir dahsyat di sekelilingnya melewatinya dan secara otomatis membuka jalan baginya. Hiasan kepala, aksesoris rambut, dan ratusan dekorasi warna-warni serta lonceng lainnya semuanya bergoyang dan berdenting. Perhatiannya sangat tinggi. Akibatnya, orang percaya yang tak terhitung jumlahnya di seluruh alam langit, ketika mereka melihat orang suci penyihir surgawi hendak mengambil tindakan, mereka semua merangkak dan berguling ke alam langit fantasi untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Inilah keuntungan memiliki alam fantasi di alam langit. Jika Anda ingin menonton pertempuran apapun di alam fantasi, siapapun di sudut dunia manapun dapat menontonnya secara langsung. Ketika mereka berkompetisi untuk daftar Raja Alam Kecil, karena jarak alamnya terlalu jauh, bahkan Lin Xiao Dao dan yang lainnya hanya dapat melihat gambar yang diawetkan. Sebaliknya, membiarkan lebih banyak orang menyaksikan pertempuran dengan mata kepala mereka sendiri jelas lebih cocok bagi Li Tian Ming untuk membangun sistem makhluk hidup Kaisar. Misalnya, dia belum pernah ke wilayah bintang Daok Suan, tetapi dia telah menjadi dewa di hati banyak orang di wilayah bintang Daok Suan. Kali ini, Li Tian Ming secara tak terduga mendapatkan perhatian tingkat tertinggi di seluruh alam tak terbatas. Sekarang dia sudah lebih dewasa, dia tidak lagi takut dengan eksposur. Jenius tertinggi di antara dewa kesadaran tertinggi di dua alam. Dia menyipitkan matanya dan menatap Furuan beberapa kali lagi. Ya, inilah orang yang dia cari. Sayang sekali dia terlalu merendahkan. Kalau tidak, dia masih bisa menjadi teman dan bertanya lebih banyak. Namun, dengan statusnya, tidak realistis jika dia bisa menurunkan tubuhnya begitu saja untuk membantu Li Tian Ming menjernihkan keraguannya. Dalam lingkungan kompetitif kota Badai Pasir, apalagi teman, ketika semua orang ingin naik, mereka akan mulai berkelahi saat bertemu. Bagaimanapun, di dunia fantasi, tidak ada yang akan mati. Ledakan, penyihir suci tidak memberi Li Tian Ming kesempatan untuk berbicara lagi hari itu. Meskipun lengan dan kakinya kurus, kekuatan pukulan itu mengumpulkan kekuatan lautan bintang di sekitarnya, ditambah dengan kekuatan keteraturan tertinggi, menyebabkan Tianyi beresonansi dan bergetar. Untuk sesaat, badai pasir dan tanah berbatu di depan Li Tian Ming berkumpul bersama dengan cahaya bintang kuning redup, dan tiba-tiba berubah menjadi arus deras, bergegas menuju Li Tian Ming. Boom-boom-boom. Li Tian Ming langsung bereaksi. Di lengan gelap tangan kirinya, mata surga pencuri berubah menjadi hitam, dan lengan itu berubah menjadi lengan surga iblis, dan dia mengulurkan jari pencapai surga. Kekuatan gerakan ini terkait dengan kekuatan lengan iblis. Li Tian Ming selalu menggunakan alam semesta surgawi untuk meredam lengan iblini. Sekarang kekuatan daging dan darah dari lengan ini masih cukup besar, pasti sebanding dengan hantu dan dewa. Kekuatan enam ordo utama mengawal jari ini, dan api penyucian, kekacauan, del, meledak. Merobek, dengan jari sederhana, aura keras terbentuk, dan kekuatan lautan bintang di sekitarnya meledak, menghancurkan semburan lumpur, badai pasir, dan bebatuan di depannya, dan jatuh ke arah penyihir surgawi Seinfuyan. Berdengung, dia adalah pengendali bumi, dan di bawah kekuatan keteraturannya, pasir dan kerikil yang ditolak berdengung, pecah menjadi potongan-potongan halus, dan terbang melewatinya. Jingle bel-bel, lonceng di tubuhnya berbunyi lagi. Datang saja ke dewa pengetahuan, kalau tidak aku khawatir kamu akan kalah telak, kata Li Tian Ming dengan tenang. Serangan baliknya barusan telah membuktikan kekuatannya. Hanya kamu, Furuan melihat informasinya, yang menarik perhatiannya. Kesadaran 10 Kesengsaraan, saya belum pernah melihatnya. Anda telah tiba di kota ke-17, dan Anda masih belum mensimulasikannya. Maka kesadaran ini mungkin tidak berguna. Daripada mengatakan bahwa bakat kesadaran Anda tinggi, itu lebih seperti sebuah mutasi. Sebagai dewa kesadaran terkuat di alam langit, agak sulit baginya untuk menerima ketika dia melihat Li Tian Ming memiliki jumlah dewa kesadaran yang lebih banyak daripada miliknya. Itu karena pengetahuanmu sedikit. Li Tian Ming berkata dengan nada menghina. Kalimat ini sedang bermain api. Awalnya, Furuan selalu memiliki profil tinggi. Bagaimanapun, dia memiliki triliunan pemirsa di belakangnya, jadi dia harus mengudara. Kini, sikap kasar Li Tian Ming membuat marah para pendukung Fuyuan. Jika Furuan tidak menghancurkannya, itu tidak akan berakhir. Mendengus, kulitnya menjadi dingin, tetapi tubuh mungilnya seperti binatang buas dari sumber bintang, dengan kekuatan bintang, biji sesawi, dan lautan mengalir di sekujur tubuhnya, menyatu menjadi roda kesengsaraan. Berdengung, pasir kuning beterbangan dan bumi berguncang. Kesadaran Furuan tiba-tiba lahir di tanah yang luas ini, dan bergegas ke langit. Dari posisi yang tinggi, dia menggunakan informasi dari para dewa kuno untuk memeriksa Li Tian Ming yang tidak penting. Inilah kesadaran surga. Dewa kesadaran surga adalah dewa kesadaran yang paling dekat dengan dewa-dewa kuno yang legendaris. Li Tian Ming mendonga dan melihat total ada sembilan dewa kesadaran. Bahkan di antara dewa kesadaran tertinggi di dunia sumber bintang tingkat enam, jumlah dewa kesadaran masih belum mencapai sepuluh. Li Tian Ming mengira dia hanya memiliki sepuluh kesadaran dan sudah tertinggal. Tentu saja, meskipun dewa kesadaran surgawi Furuan tidak sebanyak dia, kesembilan dewa kesadaran ini sangat berbeda jika dilihat dan dirasakan. Dibandingkan dengan kesadaran simulakrum tingkat pertama Yi Tao Yao, ini sangat berbeda. Kesembilan dewa kesadaran surgawi ini memiliki rambut coklat panjang seperti air terjun. Yang terpenting tubuh bagian atas mereka adalah manusia, dan tubuh bagian bawah tidak memiliki kaki. Berdengung, dewa kesadaran kuno yang setengah manusia dan setengah ular memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Menurut informasi Furuan, dewa kesadaran semacam ini disebut dewa Ibu Houtu, yang merupakan salah satu dewa kesadaran terkuat di alam langit. Justru karena Dewi Ibu Houtu Fuyuan memenuhi syarat untuk menjadi orang suci dari klan suci penyihir surgawi. Bumi, bumi, ibu dari segala sesuatu. Ekor ular mereka yang ramping terjerat satu sama lain, dan fitur wajah serta mata mereka jernih dan indah. Mereka hampir menyatu sempurna dengan badai pasir yang dahsyat di dunia ini. Iga Simulakra Anda tidak akan tahu jika Anda tidak melihatnya, tetapi Anda akan terkejut saat melihatnya. Ternyata kesadaran Furuan telah membangkitkan tiga tingkat Simulakra. Pada awalnya Yitauyao hanya memiliki satu Simulakrum. Lithian Ming pernah bertemu dengan para kultifator kesadaran berusia beberapa ribu tahun sebelumnya, dan mereka semua hanya memiliki satu tingkat Simulakra. Seperti apa bentuk triple Simulakranya? Lithian Ming penuh rasa ingin tahu. Dengan usianya yang masih muda dan tiga Simulakra, tampaknya pria ini benar-benar sebanding dengan Shen Shishang di alam langit. Ketika Shen Shishang mencapai usianya, saya khawatir dia tidak akan jauh lebih baik darinya. Karena itu, Lithian Ming sangat waspada. Dalam informasinya, ada tiga sistem utama binatang pendamping, Dewa Sadar, dan Dewa Ilusi, jadi dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan tiga tingkat jenius simulasi ini. Ying Huo, Meong-Meong, lingkaran alam semesta Tei. Yang paling penting adalah pedang ilahi dari era sepuluh arah. Sudah lama sekali sejak aku menghunus pedangku lagi. Kepulan-kepulan-kepulan, ketika pedang era sepuluh arah dengan bentuk dan atribut yang sangat berbeda muncul di depan Fuyuan, bahkan dia tertegun sejenak. Jelas sekali, kesadaran Lithian Ming jelas bukan sampah berdasarkan konten yang disajikan di permukaan. Klik, pedang Donghuang terbelah menjadi dua. Dibandingkan dengan artefak Tianyuan tingkat domain suci besar Fuyuan 10.000 staff pegunungan dan sungai, itu tidak lemah sama sekali. Sulit membayangkan Fuyuan, dengan tubuh mungil, bisa menggunakan senjata seberat itu. Bagian atas artefak Tianyuan di tangannya berbentuk seperti lampu, dengan tiang setebal tiang, terdapat rilif gunung dan sungai di atasnya, memanjang dari kepala hingga ekor, dan alam semesta tingkat suci Tianyuan di dalamnya dipenuhi dengan kekuatan atribut. Ledakan, Fuyuan menekan 10.000 staff gunung dan sungai ke tanah, dan tanah tiba-tiba bergetar. Satu tingkat simulakrum tanah suci. Saat bibir merahnya bergetar dan dia bersenandung pelan, Dewi Houtu di atas kepalanya tiba-tiba membuka tangannya. Untuk sesaat, di medan perang di kaki Lithian Ming, pasir, batu, dan tanah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arah mereka, dikompres tanpa batas, dan dituangkan ke dalam tubuh mereka. Dalam waktu singkat, Ibu Dewi Houtu ini, yang seluruhnya terbuat dari tanah dan batu, berubah dari roh menjadi entitas. Tanah di sekitar Lithian Ming di jarah, dan sebuah cekungan muncul ratusan ribu meter di bawah kakinya. Bahkan saat ini, rawa-rawa di bawahnya masih terus meninggi. Semua dunia sumber bintang tidak kekurangan lumpur yang terbentuk dari debu kosmik, sehingga bisa dibayangkan bahkan di dunia nyata pun Fuyuan memiliki keunggulan. Simulakrum tingkat pertama dari Ibu Dewi Houtu memampatkan tanah, pasir, dan kerikil dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya satu per satu. Tanah, pasir, dan kerikil ini semuanya adalah biji kelas atas, jadi akan sangat keras. Dengan cara ini, Fuyuan, yang diselimuti oleh sembilan Ibu Dewi Houtu, tampak semakin kejam. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melambaikan roknya, memegang sepuluh ribu staf gunung dan sungai, menggulung pasir dan debu yang tak terhitung jumlahnya, dan bersama dengan Dewi Houtu, menuju Li Tianming. Ini sangat sengit. Ketika satu orang bergerak, ribuan gunung pun ikut berpindah. Tanah tak berujung di kota badai pasir ini adalah senjatanya. Di bawah kendalinya, bumi bukanlah bumi, melainkan lautan. Baik itu batu, tanah, atau kerikil, semuanya dapat dimanipulasi seperti tetesan air. Memotong, meo-meo meremehkan hal ini, ia mencatat kemampuan baru dan menyimpannya untuk waktu yang lama. Tepat ketika lawan menyerang, ia berubah menjadi kaisar IBL kekacauan, menyebabkan Guntur Ilahi Teichu yang tak ada habisnya dan Guntur hitam dan putih yang kacau terjalin di dalamnya di langit. Pusaran Guntur dengan cepat terbentuk, dan kemudian formasi besar menyelimuti medan perang. Di dalam formasi, ada semua petir berbentuk pedang. Formasi pedang swastika pecah, kekuatan-kekuatan magis binatang pendamping ini sedikit di luar imajinasi. Mereka merobek debu tebal dan meledak ke arah Ibu Dewi Houtu dan Furuan. Guntur menderu dan berguling ke arah sembilan Dewa Kesadaran dan mengalir ke mereka. Bum-bum-bum. Medan perang berguncang hebat, bumi berguling, dan dunia terbalik. Energi pedang hitam putih dan Guntur hampir menelan lawannya saat ini. Litihan Ming memiliki Dewa Kesadaran, dan binatang pendampingnya menandai kontrak Dewa Darah, sehingga orang berasumsi bahwa binatang pendampingnya hanyalah palsu. Terlebih lagi, Ying Huo juga tidak menganggur. Ia tertarik dengan kekerasan Dewi Houtu, jadi ia juga menggunakan kekuatan magis baru Pedang Langit Merah untuk pertama kalinya. Setelah memiliki 300 ribu titik bintang, semua bulunya berubah menjadi pedang yang terbakar. Saat ia berlari ke depan dengan lebar sayap 50 ribu meter, tubuhnya bisa menyusut menjadi bentuk pedang. Pedang Raksasa Merah menyala ini, seperti ketuhanan laut bintang, mengikuti formasi pedang swastika Miau-Miau. Saat Guntur merobek pasir dan debu, pedang menyala ini menusuk Dewa Ibu Houtu yang pertama. Fu Ruan tidak melihatnya dengan jelas untuk beberapa saat, tapi yang dia maksud juga adalah pedang Dong Shentai Hao milik Li Tian Ming. Matanya menyipit, dan Dewa Ibu Pertiwi sedang memegang susunan pedang. Tribulasi, dengan tangan di depannya. Bu Ming dengungan, pedang Cik Xiao milik Ying Huo, dikombinasikan dengan kekuatan Ordo Api Penyucian, menembus tubuhnya, lalu meledak sepenuhnya, menyerbu, dan menembus kesadaran ini. Wow, adegan ini membuat puluhan juta penonton di belakang Fu Yuan berteriak kaget dan merasa agak khawatir. Harus dikatakan bahwa tindakan mematikan Ying Huo memang menakutkan. Jika itu adalah kesadaran biasa, ia mungkin akan hancur dan kehilangan efektivitas tempurnya untuk sementara. Tetapi, ini adalah simulakrum dari Dewi Houtu. Pada saat pedang Cik Xiao menembusnya, sebelum api penyucian menyapu, sejumlah besar tanah dan pasir menghantam dada Dewa Ibu Ratu Bumi, mengisi luka-lukanya. Ini lebih cepat daripada Li Tian Ming, yang memiliki pagoda Qingling dan tubuh Dewa Bintang, menyembuhkan luka-lukanya. Bahkan jika Dewa Ilusi dihancurkan, akan membutuhkan waktu untuk pulih, daripada pulih secara instan selama masih ada tanah dan kerikil. Apakah ini penyimpangan dari simulakra kesadaran? Li Tian Ming sangat iri. Iri hati adalah iri hati, tetapi tangannya tidak menganggur. Dewa Ilusi Taiyi berubah menjadi sembilan lingkaran berlian putih yang berputar, tepat satu untuk setiap Dewi Houtu. Bum-bum-bum. Mereka mengikuti Ying Huo dan Miau-Miau, mengaum dan berputar ke arah Ibu Dewi Houtu. Pedang Ilahi Era 10 arah di belakang mereka diaktifkan bersama dengan Li Tian Ming. Rekam Pedang Taiksu Fotografi Selang Waktu. Li Tian Ming menggunakan Pedang Donghuang Emas untuk menggunakan pedang ini, dan juga menggunakan Pedang Ilahi Era 10 arah untuk mengikuti simulasi. Karena Dewa Pedang Lin tidak mengenal para dewa, pedang ini tidak akan memiliki teknik pedang yang cocok untuk mengenali para dewa. Dengan cara ini, meskipun kekuatannya tidak lengkap, catatan Pedang Taiksu tetaplah misterius. Di antara Pedang Dewa 10 zaman, terutama Pedang Raja Taiksu Zhou, kekuatan dewanya sangat konsisten. Ditambah dengan bertambahnya daging dan darah di lengan kiri gelap, kekuatan saat ini dapat dikatakan telah menggunakan empat sistem utama untuk melawan bakat spiritual terkuat. Ciri khas fotografi timelapse adalah kecepatannya. Li Tian Ming memotong kekacauan itu dengan pedang cepat, dan tidak memberi Fuyuan banyak waktu untuk bereaksi. Dewa Ilusi Lingkaran Alam Semesta Taiyi menghantam Dewa Ibu Bumi belakang secara langsung, dan kemudian Pedang Ilahi Era 10 arah telah menghabisinya. Di antara mereka, selain Pedang Taiksu Zhuang bekerja sama dengan Li Tian Ming untuk menyerang Fuyuan, Pedang Dewa Sembilan Era lainnya melewati Lingkaran Alam Semesta Taiyi dan menusuk di depan Dewa Surga Ilusi dalam sekejap. Pedang ini sangat cepat sehingga Fuyuan tidak bisa bereaksi. Ledakan Li Tian Ming agak terlalu dahsyat. Tidak hanya Fuyuan yang terkejut, tetapi triliunan pengikut di belakangnya bahkan berseru saat ini dan mulai mencari informasi tentang Li Tian Ming kemana-mana. Saya yakin mereka akan segera mengetahui dari Tian Dao One Star bahwa pria ini sebenarnya berusia di bawah 40 tahun. Pada saat ini, jumlah orang di alam langit yang fokus pada Li Tian Ming telah mencapai tingkat yang baru. Di sisi bintang satu Tian Dao, mereka memiliki rasa kehormatan yang mirip dengan bintang obsidian ungu, dan bahkan lebih dekat kepada semua orang yang menonton pertempuran itu. Fuyuan mengerutkan kening lebih dalam. Ledakan. Alam Semesta Taiyi bertabrakan, Dewa Ibu Ratu Bumi retak dan hampir meledak. Ledakan. Pedang Ilahi Sembilan Zaman yang menggunakan teknik pedang benar-benar merobek lengan Dewa Ibu Hou Tu. Sama seperti pedang Cixiao milik Ying Huo, pedang itu menembus lengannya, menyebabkan beberapa Dewi Ibu Hou Tu hancur berkeping-keping di tempat. Bang-bang-bang. Menghadapi simulakrum tingkat pertama Dewi Hou Tu, pedang Ilahi Era Sifang dikombinasikan dengan Dewa Ilusi Taiyi, yang Li Tian Ming menjadi terlalu kuat akhir-akhir ini, masih dapat menekannya dua lawan satu. Adapun Li Tian Ming, Ying Huo, Miao Miao, dan pedang Raja Taik Su Zhou, mereka mendekati tubuh Fuyuan di alam bintang ketujuh. Klik, klik, klik. Urutan tubuh Fuyuan harus disebut urutan bumi. Ini juga merupakan klasifikasi yang sangat besar. Meskipun dimulai dengan lambat, namun ternyata sangat tebal. Dia berada di alam bintang ketujuh dan memiliki tingkat keteraturan yang tinggi. Penindasan ini seperti gunung yang tak terhitung jumlahnya menekan setiap biji sesawi, yang secara langsung menyebabkan gerakan Li Tian Ming menjadi sangat cacat. Tentu, perintah Li Tian Ming, Ying Huo, dan Miao Miao juga membuat pihak lain merasa terburu-buru, dan wajah mereka juga sangat tidak nyaman. Gulungan Meskipun Li Tian Ming cepat, orang ini cukup kuat. Gunung dan sungai di tangannya meletus dengan ribuan tongkat. Seni keteraturan tingkat atas, lagu penghancur bumi, digunakan bersama dengan keteraturan bumi. Dalam satu ayunan, pasir dan debu yang keras digulung, dan Li Tian Ming dibasmi secara paksa, pedang Taik Su Suwang diguncang. Bum-bum-bum. Pasir yang tak terhitung jumlahnya di tanah berguncang terus-menerus, berubah menjadi aliran deras dan menghantam Li Tian Ming. Penampilan Fu Yuan akhirnya membuat para pendukungnya bersorak. Namun, tidak dapat disangkal fakta bahwa dia baru saja mengalami kerugian. Fu Ruan melarikan diri, dan alisnya berkerut lebih dalam. Dia tidak lagi ragu-ragu, menggabungkan manusia dan kesadarannya, dan terus mengambil tindakan. Simulasi ganda dewa gunung. Bum-bum-bum. Dewi Houtu yang agak rusak tiba-tiba jatuh dari langit dan melarikan diri ke bumi, dia bahkan sepertinya telah lolos dari roda kesengsaraan Fu Yuan dan menghilang. Namun, apakah mereka benar-benar menghilang? Li Tian Ming segera merasa seolah-olah tanah di bawah kakinya telah berubah total, berubah menjadi tubuh Dewi Houtu. Dia dengan cepat terbang ke langit. Harus dikatakan bahwa kota badai pasir ini adalah medan perang terbaik Fu Yuan. Semakin tinggi Anda naik, badai pasir akan semakin menakutkan. Terlebih lagi, jika Anda terbang lebih jauh, badai tersebut akan tertutup dan tidak mungkin untuk terbang ke luar bintang dunia sumber. Oleh karena itu, ketika Li Tian Ming membubung ke langit, dia menemukan bahwa bagian atasnya tertutup rapat, dan badai pasir di sekitarnya sepenuhnya berada di bawah kendali ibu Dewa Houtu, dan semuanya berguling ke arahnya dan kesadarannya. Sial! Begitu Li Tian Ming menundukkan kepalanya, dia melihat bahwa tanah di bawahnya benar-benar berubah menjadi lautan lumpur. Seluruh lautan lumpur seperti monster besar, naik ke langit dan berguling ke arah Li Tian Ming dengan marah. Di lautan lumpur, sembilan Dewi Lumpur terus-menerus mengubah posisinya, muncul dan menghilang. Dan Furuan bersembunyi di lautan lumpur ini, dan Li Tian Ming bahkan tidak bisa melihat di mana dia berada. Si Mulakra ganda, apakah semuanya luar biasa? Ini benar-benar membuat Li Tian Ming takut. Dia sekarang agak memahami bahwa si Mulakra tampaknya merupakan perubahan dan peningkatan kondisi dasar kesadaran, yang memang mirip dengan sejenis evolusi, atau evolusi masa perang. Ruang langit di kota badai pasir ini terbatas, membuat Li Tian Ming tidak punya tempat untuk melarikan diri. Kekuatan Ibu Dewi terletak pada penindasan kekuatannya. Jika Lan Huang dan yang lainnya ikut serta, itu mungkin akan jauh lebih mudah. Saat ini, Li Tian Ming hanya bisa gigit jari dan bertarung. Sembilan lingkaran besar alam semesta Taiyi membuka jalan dan langsung membentuk lingkaran berbentuk tornado, mengelilingi Li Tian Ming dan pedang ilahi dari era 10 arah. Ledakan, mereka menelusuri secara keseluruhan. Di bawah perlindungan lingkaran alam semesta Taiyi, Li Tian Ming menggunakan pedang kaisar timur dan pedang ilahi dari 10 arah untuk menghabisi dengan kejam. Kamu buka jalannya, Ying Huo dan Miau Miau berada di depan lingkaran Taiyi Qiankun, dan kekuatan magis mereka muncul kembali, membom lautan lumpur dan membuat lubang besar. Saat berikutnya, tornado lingkaran alam semesta Taiyi yang berputar dengan gila-gilaan terjun ke lautan lumpur yang luas. Berdengung, pemandangan angin puting beliung yang mencekik lautan lumpur sungguh spektakuler. Tapi jurus mematikan Li Tian Ming terletak pada pedang ilahi dari era 10 arah dan dirinya sendiri. Setelah bertarung di lautan lumpur, dewa kesadaran ibu Pertiwi yang hampir abadi langsung mengepung dan menghabisinya, secara bertahap menghancurkan lingkaran alam semesta Taiyi. Saat ini, Li Tian Ming pecah. Catatan pedang Taiksu bunga jatuh dan air mengalir. Sebuah pedang di tangannya, serta 10 pedang di sekelilingnya, berubah menjadi sejuta pedang kecil dengan 10 ribu pedang dan pikiran ilahi, dan dilemparkan pada saat yang bersamaan. Pada saat lingkaran alam semesta Taiyi meledak, kekuatan pedang dan kesadarannya meledak dan menembus. Bunga jatuh dan air mengalir adalah jurus pembasmi terhebat. Dilakukan dalam domain waktu ini, bunga berjadewa dan air mengalir, terbang ke atas dan ke bawah, mengalirkan air ke arah sebaliknya, satu pedang digunakan 4 kali, diulangi dan ditumpangkan, ditarik secara ekstrim. Keahlian pedang ini tidak bisa dilihat dari luar, seperti kepalan tangan mewah dan kaki bersulam. Namun, ketika kekuatannya benar-benar dilepaskan, itu membentuk tren destruktif, langsung mencekik Dewi Houtu di sekitarnya menjadi beberapa bagian. Kepulan-kepulan-kepulan, Lautan lumpur yang luas memiliki lubang yang tak terhitung jumlahnya yang menembusnya. Hal ini memungkinkan Li Tianming menemukan lokasi Fuyuan, dan pedang itu secara akurat menargetkannya. Fuyuan berada tepat di belakangnya, memukul kepalanya dengan tongkat di tangannya. Serangan pedang Li Tianming yang tiba-tiba secepat guntur dan tidak dapat diprediksi, dia berbalik dan menekan Fuyuan dalam sekejap. Energi pedang kekerasan dari dua pedang kosmik Tianyuan, mengamuk dengan guntur dan api, berdampak pada tubuh Fuyuan. Kepulan-kepulan-kepulan, tubuh Fuyuan berlumuran darah. Bagi Dewa Laut Bintang, banyak luka tembus di tubuhnya tidak akan dianggap sebagai kekalahan. Tapi tidak diragukan lagi dia terluka. Ini benar-benar sulit dipercaya oleh triliunan orang di belakangnya. Karena saat ini, banyak orang telah memeriksa informasi Li Tianming. Terjadi keributan di alam langit. Cakupan kali ini memang sangat luas. Tentu saja Li Tianming tidak menyadarinya sama sekali. Pada saat kritis ini, tentu saja dia harus mengejar kemenangan. Jika tidak, dia masih memiliki peluang ketika lawan mengambil nafas. Ekspresi Fuyuan berubah karena terkejut. Anda, Lei Xi dan Su Yu, dua surga kosmik yang besar, benar-benar tidak nyaman. Dia memiliki aura idola dan tahu dengan jelas bahwa sekali dia kalah, reputasinya akan terpengaruh. Jadi, dia mempertaruhkan nyawanya. Tiga lapis simulakra Jiangshan Sheji. Saat dia melakukan gerakan ini, Li Tianming merasakan kekuatan tingkat bencana di tempat. Bukankah ini terlalu menakutkan? Ini adalah simulakrum rangkap tiga. Apa yang dia rasakan adalah seluruh dunia sedang berubah. Dia sepertinya terkunci di neraka bumi, dan ini hanyalah awal dari transformasi kekuatan. Begitu ketiga simulakra ini terbentuk, itu hanya akan menjadi lebih menakutkan. Sepertinya orang jenius di bidang manapun tidak bisa dianggap remeh. Setelah menyaksikan tiga simulakra hari ini, Li Tianming menjadi lebih berpengetahuan dan menantikan simulakra pedang ilahi dari era sepuluh arah. Dia benar-benar tidak punya pilihan dalam simulakra tingkat ketiga ini. Tetapi, dia masih harus menang. Untungnya, saya berada di alam fantasi, jadi gerakan saya itu sudah menjadi keterampilan yang umum digunakan. Li Tianming mengingat kembali kesadarannya dan kembali ke pedang ilahi era sepuluh arah, mengelilinginya. Bencana ilahi kedua, era telah hancur dan pedang alam semesta lahir. Kamu curang, kata Yinghuo dengan nada menghina. Gulungan, Li Tianming terkekeh. Furuan sebaliknya sangat marah. Dia memandang Li Tianming dengan acuh-ta'acuh, sepenuhnya mengaktifkan kekuatan tiga tingkat simulakra. Dunia telah berubah. Ini waktunya lagi untuk dinikmati para pengikutnya. Furuan mengandalkan langkah ini setiap saat untuk menekan siao-siao. Hanya saja mereka hanya fokus menyaksikan pemandangan akbar dari triple simulakra, namun mengabaikan momen ini, cahaya pedang penghancur yang tiba-tiba meletus dari Lautan Lumpur. 2510. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.